selamat datang lagi di YouTube channel Senja Custom jadi di episode kali ini gua mau ngasih progress pengerjaan motor Ninja dua setengah konsep kaferes dimana pemiliknya adalah Bang Oki dia orang Aceh untuk saat ini kondisi motornya itu lagi dirakit sama Bro Andri dan seperti apa proses pengerjaan untuk saat ini ikuti terus tapi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube gua semoga setiap video gua bermanfaat buat kalian semua oke terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel YouTube gua tapi jangan lupa untuk tetap tonton video ini sampai selesai dan semoga aja ada ilmu yang kita bisa ambil dari proses pengerjaan motor Ninja dua setengah milik Bang Oki dari Aceh jadi untuk framenya ini per hari ini baru kita mulai rakit karena di hari kemarin kita lagi sibuk ngerjain untuk bodinya nah ini dia untuk tanki nya ini untuk tanki nya dan Hornet nya juga udah kita cat nah ini orangnya juga udah kita cat oke cuma cuma memang dalam proses pengerjaannya untuk body kitnya seperti tanki bok aki ya intinya untuk bodi lah seperti spakbor itu belum kita pernis karena yang udah-udah kalau udah kita pernis memang sih Bang Oki di sini customer kita dia minta hitam polos tapi untuk menjaga-jaga nanti supaya takutnya ya takutnya ada perubahan eh rencana kadang customer tuh eh ada inisiatif pengen warna ini tapi begitu motor udah dimulai dirakit dipasang-pasang-pasang kadang mereka ada ide berubah lagi jadi untuk body memang belum kita belum kita pernis untuk jaga-jaga nanti kalau-kalau customer ada perubahan rencana jadi belum kita pernis untuk tanki om bok aki Hornet dan yang lainnya dan ini bro Andri lagi ngerjain kaki-kaki dulu dia lagi ngerjain untuk gearbox nya nanti rencananya kita menggunakan speedometer yang bis biasa kita pasang disinjak custom jadi masih menggunakan gearbox aslinya terus untuk perhari ini jujur gua harusnya upload setiap hari sih cuma karena kadang ketepuk sama editan lain dan jadi gua nggak bisa setiap harinya ngasih progress intinya perhari ini itu tadi pagi om untuk rangka dan yang lainnya itu masih misa-misa semua dan ini sore jam 4 udah mulai kerakit untuk kaki-kakinya memang belum perfect ya cuma udah kepasang contohnya aja untuk depan memang udah kerakit tapi untuk gearbox nya masih diakalin lalu untuk yang belakangnya ini untuk belakang untuk belakang ini kalipernya belum kepasang jadi baru asal sekedar berdiri aja dan untuk progress pengerjaan motor Ninja 2,5 ini untuk selain body itu kita powder coating jadi nggak kita cat bedanya antara powder coating dan cat mungkin akan gua kasih tahu nanti di video yang lain tapi garis besarnya adalah kalau cat kita bilang aja cat duko ya kalau untuk cat duko itu menggunakan cat cair sedangkan kalau powder coating itu menggunakan bubuk yang di oven lagi di suhu 200 derajat celcius untuk kekuatannya jelas lebih kuat powder coating daripada cat dan harganya punya lebih mahal daripada cat untuk powder coating ini ada ada gradenya juga jujur gue nggak biasa nge-vlog pegel megang kamera nggak semua powder coating itu mahal nggak ada juga yang murahnya juga dan kualitasnya juga pasti beda dan bedanya dengan kalau yang Bang Oki yang kita aplikasikan kalau yang powder coating yang kita aplikasikan di motornya Bang Oki ini yang gradenya bagus contohnya seperti ini jadi dia lebih kuat dan lebih halus nah ini oke untuk bahan depannya udah kepasang di sini untuk bahan depannya untuk konsep omka veres milik Bang Oki ini siandri lagi kesusahan gua nggak ngebantuin karena gua lagi mau bikin laporan buat customer dan lumayan lesu juga pembawaan gua karena gua capek juga ya jadi dari jam 4 pagi ini gua ngedit ini baru selesai dan gua harus ngambil kabar lagi jadi rada lesu lah ya intinya gua eh mau ngasih progress aja sih kakas tembar dem untuk bahan depannya udah kepasang kita menggunakan bansinko tipe E705 dengan ukuran gua lupa ini kupasangin berapa ya 120 per 70 dan disini ini untuk peleknya gua pakai pelek TK lalu untuk kali perdepannya gua pakai Brembo yang 4 piston nanti rencananya belakang juga pakai Brembo juga yang 2 piston terus untuk shock disini udah kepasang orang juga gua pakai shock R15 Ori dan gua udah pernah bikin videonya waktu pemasangan waktu pemasangan di motor ini kalian nanti mungkin bisa lihat di channel gua terus untuk shock gua disini Bang Oki ini pakai shock olinori lalu untuk ban belakangnya sama menggunakan ban belakang E705 dengan ukuran 150 per 70 oke dan ini lagi di rakit sama Andri gua takut ganggu si Andri jadi nggak berani terlalu deket buat ngambilnya mekanik kalau udah jam segini itu bisa galak-galak bro jadi gua nggak berani nah ini sampai hal-hal kecil kita powder coating semua bro jadi kayak montingan-montingan dari sini nih biar kelihatannya ya jadi barang-barang kayak gini nih kayak full step apa juga kita powder coating semua kelihatannya nah ini kita powder coating semua sampai ke bos bosan tuh yang lagi dipegang Andri itu juga kita powder coating terus biar kalau yang besar-besar udah pasti kita powder coating lah Hai masih banyak lagi sih yang kita powder coating nih kayak bracket-bracket juga kita powder coating juga tutup radiator tutup gear adaptor cakram juga kita powder coating begitu juga dengan cakram juga kita powder coating cuma kalau yang barang baru ya pasti kita nggak ada powder coating lama saya re apa kali program bogopro coating sayanglah sokolin dipotor coating namanya gila kita dalam bekerja itu nggak bisa kerja sendiri jadi ada beberapa yang ada beberapa hal seperti ngebubut sel jari-jari dan powder coating itulah kenapa enggak setiap hari bisa kita upload progres pengerjaannya tapi intinya progres akan terus berlanjut jadi nggak ada stagmat mati gitu kan enggak dipegang-pegang gitu enggak tetap akan berlanjut cuma kondisinya yaitu tadi mungkin masih di bubutan dan lain sebagainya jadi gua nggak bisa nge-vlog Oke itu aja video dari gua sekedar ngasih progres pengerjaan ke pemilik motor yaitu Bang Oke dari Aceh dan buat temen-temen jangan lupa untuk melihat kelanjutan dari progres pengerjaan motor Ninja 2,5 konsep KVRS ini karena masih banyak lagi nanti yang akan pembawaan gua tampilin di channel YouTube gua Sorry kalau pembawaan gua rada lemes karena memang gua lagi capek tapi gua harus ngasih progres pengerjaan ke customer Oke Terima kasih tetap berkarya dan salam terima kasih telah menonton